Hai, my name is you. Welcome back. Di video kali ini, aku mau review Shadow and Bone karya Lee Bardugo. Bakal ada spoiler. Banyak spoiler di sini. Jadi kalau kamu belum baca dan nggak mau kena spoiler, baca dulu dan nanti balik lagi. Shadow and Bone. Ini adalah buku pertama dari trilogi Shadow and Bone yang masuk ke dunia Grishaverse karya Lee Bardugo. Rebalahnya 380 halaman. Ini diterbitkan oleh penerbit pop 2019. Menceritakan Alina, seorang pembuat peta dan temannya Mal, seorang pelacak yang tergabung dalam militer negara Ravka. Mereka berdua masuk ke rombongan yang ditugaskan untuk menyeberangi selubung bayangan. Selubung bayangan itu kabut, gelap, tebal yang membelah negara menjadi dua. Satu bagian pegunungan, perkotaan, dan satu lagi pesisir pantai. Di dalam selubung bayangan itu ada monster pemakan manusia. Jadi setiap ada kapal yang berusaha melintas, itu pasti ada korban jiwa yang jatuh. Dan perjalanan rombongan yang satu ini juga diganggu monster-monster itu. Teman-teman Alina ditarik dan dibawa monster itu. Dan ketika Mal juga diserang, Alina berusaha melindungi dan tak disangka dia bisa ngeluarin cahaya yang mengusir monster-monster itu. Karena peristiwa yang tak terduga itu, Alina dibawa menemui sang kelam. Dia adalah pemimpin Grisha. Grisha itu semacam, bukan penyihir, tapi praktisi sains kecil yang bisa memanggil udara, api, atau bisa menyembuhkan, atau bisa mencabut nyawa. Dan Alina ini dipercaya sebagai Grisha yang mereka cari-cari karena bisa memanggil sinar matahari dan juga bisa memusnahkan selubung bayangan itu. Cerita Shadow and Bone ini dibawa ekspetasi aku, agak mengecewakan. Tapi bukan berarti ceritanya jelek atau aku nggak suka. Jadi gini, ini kan trilogi yang sangat terkenal dan aku kebanyakan denger review positif. Bahkan pembaca itu memuja si karakter antagonisnya, yang nantinya bakal aku bahas lebih lanjut karena... Ya, itu. Jadi ekspetasi aku tinggi, walaupun aku waktu itu nggak tahu ceritanya tentang apa. Pokoknya aku beranggapan ini adalah cerita fantasi yang oke banget, dunianya sangat mengesankan. Bikin aku terkagum-kagum, sehingga aku bahasnya cepat, gampang gitu masuk ke dunianya. Tapi ternyata nggak. Pertamanya bagus banget sih, nggak ada basah-basi gitu. Langsung kita lihat Alina, Mal, selubung bayangan yang menegangkan dan penuh horor itu. Dan si kejadian yang mengejutkan di dalamnya. Terus diperlihatkan gitu bahwa Alina ini begitu penting sampai banyak orang yang memburu dia. Tapi begitu dia sampai ke istana kecil, tempat gerisha latihan atau berkumpul. Terus dia juga ikut latihan, melatih, mengembangkan kekuatan dia itu. Tapi dia ternyata kesulitan, karena stres, karena kesepian. Dan disitu ceritanya agak turun. Aku juga susah fokus, karena bisa dibilang ada dua hal yang harus aku ikutin. Pertama sih, peluceritanya kan, apa yang dilalui oleh Alina. Yang kedua itu adalah dunianya, yang harus aku mengerti. Dan harus aku bayangkan gimana tuh cara bekerjanya dan apa aja disitu. Mungkin ada hubungannya dengan point of view yang dipakai. Karena disini kan point of view-nya orang pertama, Alina. Dan Alina sendiri kan lahir dan besar di Ravka. Jadi agak aneh ya kalau misalnya dia ngenalin hal-hal yang udah dia lihat gitu dari kecil. Jadi triknya itu, dia dibawa ke tempat baru. Ngelihat orang baru. Ngelakuin hal-hal yang cuma dia lakuin karena dia gerisha. Jadi dia ada alesan atau wajar gitu. Dia ngejelasin satu dua hal. Atau misalnya coba mengerti sebuah hal baru gitu. Jadi dia dan pembaca bisa sama-sama beradaptasi. Cuma ya bagian itu agak sulit buat aku. Apalagi nama-nama yang dipakainya itu agak susah untuk diucapin. Dan dihafalin. Jadi setiap aku lupa, itu sebenarnya gerisha pemanggil apa ya. Aku balik lagi ke halaman awal. Dimana ada daftar gerisha. Nama mereka dan kekuatan mereka apa. Terus ada kalanya mereka mention satu tempat. Dan aku harus buka peta lagi yang di depan. Pokoknya baca terus balik lagi ke depan. Baca balik lagi ke depan. Itu mungkin sekitar setengah buku gitu. Aku ngelakuin itu. Aku kayaknya udah lama gak baca fantasi. Jadi butuh waktu yang lumayan gitu untuk ngerti. Terus ini juga kayaknya buku terjemahan fantasi pertama dari penerbit ini. Ada terjemahan atau pilihan kata yang mungkin cuma aku lihat disini. Gak familiar gitu sama kata-katanya. Atau biasanya pakai pilihan kata yang lain. Misalnya disini mereka pakai kata pemudi untuk seorang gadis, seorang perempuan. Dan kenapa ya? Aku sempat salah baca. Aku ngiranya pemuda. Terus ceritanya jadi aneh. Terus aku baca ulang. Oh pemudi. Pemudi itu apa? Oh iya perempuan. Terus istilah-istilah khas di dunia ini juga kan diterjemahin. Seperti selubung bayangan. Yang istilah aslinya itu shadow vault. Istana kecil. Sangkelam. Sebenarnya bagus sih istilah-istilah gitu. Ada terjemahan bahasa Indonesia-nya. Dan pilihan katanya bagus. Selubung bayangan. Cuma karena aku dengar versi bahasa Inggrisnya duluan gitu. Dan aku lebih familiar. Dan jadi lebih suka gitu untuk pakai yang itu. The dark link. Shadow vault. The bus itu apa ya bahasa Inggrisnya? Setelah melalui sesi latihan. Dan ngapalin istilah-istilah itu. Aku udah mulai paham nih dunianya gimana. Dan disitu ceritanya jadi menarik. Pas halaman 200-an kayaknya. Pas Alina udah mulai tau gitu cara ngegunain kekuatan dia. Dan sesuatu terjadi sama sangkelam. Nanti aku bahas. Astaga. Kayak full circle gitu loh ceritanya. Banyak hal-hal yang muncul di awal cerita. Yang kesannya tidak penting. Ternyata terbayar gitu. Dan ada gunanya di 150 halaman terakhir itu. Contohnya tuh ceritanya bermula dan berakhir di selubung bayangan. Pengetahuan Alina soal peta juga gak sia-sia. Karena pas dia kabur dari istana kecil. Dia bisa mengerti dan cari tau dia ada dimana. Berkat dia pernah bikin peta gitu. Pokoknya banyak momen dimana. Oh pas ini. Bakal muncul. Disitu aku udah ngerti tuh. Arah ceritanya bakal kayak gimana. Di saat-saat yang menegangkan itu. Aku sempet berhenti beberapa kali. Untuk bukunya dulu. Untuk menarik nafas. Untuk siap-siap. Karena se-excited itu. Untuk karakter aku cukup suka sama Alina. Karena dia punya sisi pemberontak. Walaupun dia The Chosen One. Yang terpilih gitu. Yang ditunggu-tunggu. Atau satu-satunya. Yang paling istimewa gitu. Dia gak ngelaluin semuanya secara mudah. Dia gak langsung bisa atau mahir ngendaliin kekuatannya. Dan dia tetap Alina yang diperkenalkan di awal cerita. Gak tiba-tiba berubah. Cuma masih penasaran sih. Kenapa dia yang terpilih gitu. Kekuatan ini tuh keturunan. Bukan atau gimana sih. Untuk Mal. Aku gak terlalu terkesan. Alina bisa aja jatuh cinta sama dia. Tapi apa yang Mal tunjukin itu gak sebanding. Begitu dia ngebales perasaannya Alina. Aku gak percaya gitu. Karena gak ada tanda-tanda. Atau ya bibit-bibit. Kalau dia memang suka sama Alina gitu. Cerita mereka berkelana. Nyari si rusa jantan. Juga agak ngebosenin. Mereka butuh waktu yang cukup lama gitu. Untung ngeberesin kesalahpahaman. Terus kayak ngasih tau masing-masing. Apa aja yang udah kejadian. Kayak ngeberes-beres gitu. Terus di akhir kan ada surat dari Mal. Yang dia tulis. Jauh sebelum ketemu lagi sama Alina. Dan isi surat itu sebagian besar udah diomongin langsung depan Alina. Jadi aku gak tau fungsi suratnya itu apa. Padahal aku sebenernya seneng gitu pas dia muncul. Dan memang sudah diperkirakan gitu dia akan muncul lagi. Tapi ada satu yang hilang gitu. The Darkling. Sang kelam. Oke kita sampai ke bagian ini. Bagian yang cukup bikin aku menderita. Aku udah cukup familiar. Dengan nama The Darkling. Darkling. Karena nama akun bookstagramnya Retri. Selalu denger gitu. Dia adalah karakter antagonis yang disukai pembaca. Ketika aku baca dan dia muncul. Aku ngerasa aku harus hati-hati. Sama pikiran aku. Bingung sih. Jahatnya dia apa ya. Kalau disegani sih. Iya gitu. Karena dia pemimpin. Tapi dari segi rencana atau apa yang bakal dia lakuin. Kedengerannya baik-baik aja. Kedengerannya mulia. Dia kayaknya semangat banget sama rencananya. Apalagi sekarang udah ketemu nih Alina. Tapi anehnya bukan dia yang ngelatih Alina. Kan dia yang nunggu-nunggu Alina. Terus bisa dibilang kekuatan dia itu kebalikannya. Kekuatan Alina. Gelap dan terang kan. Wajar dong dia ngelatih dan ngawasin langsung gitu. Perkembangan Alina. Disitu aku masih mencoba meraba-raba. Ini karakter apa sebenarnya. Di masa-masa latihan itu. Deskripsi Alina. Kan pake poni view orang pertama. Buat sang kelam ini udah agak berbeda. Kemarin-kemarin kan dia pikirannya penuh sama mal. Terus setelah bisa nerima keadaan. Dia kayak punya perhatian lebih gitu buat sang kelam. Nunjukin kalau dia tertarik gitu. Merhatiin matanya lah. Senyumannya lah. Terus rambutnya. Terus Alina juga mulai tau gitu. Ternyata sang kelam gak sesempurna itu. Masih bisa bikin kekeliruan. Kelihatan emosional gitu. Apalagi pas ngacak-ngacak rambut. Krustasi. Pokoknya sangat manusiawi. Dan disusul sama adegan ciuman. Disitu aku kaget banget. Itu kayak muncul tak terduga. Aku itu lagi santai baca. Udah bisa nikmatiin ceritanya kan. Terus. Oh akhirnya aku ngerti gitu. Apa makna cover ini. Karena mereka ternyata lagi nyari rusa jantan. Untuk jadiin penguat gelombang. Jadi kekuatan Alina itu bakal ditolong gitu. Ditambahin istilahnya. Terus aku pindah ke halaman selanjutnya. Mana sih? Kelewat. Terus sang kelamnya nyium Alina. Terus ya Alina kaget. Sang kelam juga kaget. Canggung gitu situasinya. Terus aku coba bisa. Hah? Hah? Jadi ini. Yang bikin pembaca lain tergila-gila gitu. Sama karakter ini. Ada romance ternyata antara terang dan gelap. Sama laki-laki yang ngakunya umurnya 120 tahun. Semuanya gak sama lagi. Sama seperti Alina. Pikiran aku juga jadi dipenuhi sama sang kelam. Tapi begitu terkuak gitu. Niat aslinya. Bahwa dia bakal menggunakan Alina. Buat memperluas lubung bayangan. Bukan ngehancurin. Aku super kaget. Aku gak nyangka. Terus kenapa aku seneng gitu. Karena ceritanya makin rame disitu. Tapi setelah itu sang kelamnya malah hilang. Karena ini kan pake cerita dari point interview orang pertama. Alina. Jadi begitu dia kabur dari sang kelam. Ya sang kelamnya gak muncul lagi di cerita. Digantiin sama Mal. Yang gak begitu aku suka. Mungkin nanti di Netflix adaptasinya bakal ngeliatin gitu. Apa yang terjadi di sana kecil. Ketika Alina kabur. Nah sekarang kita ngomongin Netflix adaptasinya. Aku baca ini karena bakal ada Netflix adaptasinya kan. Dan aku milih buat baca dulu. Sepanjang baca aku berusaha menghindariin spoiler. Dari adaptasinya itu. Padahal sebelum baca aku udah liat beberapa sih. Tapi aku belum nonton trailernya. Aku inget tuh wajah yang jadi Alina. Dan cantik banget. Terus aku tau juga siapa yang jadi sang kelam. Karena aku tau aktor itu. Itu yang main di Narnia. Film kedua. Jadi Prince Caspian. Gitu gak sih bacanya. Dan waktu itu pas aku nonton Narnia. Juga aku terpesona gitu sama karakter itu. Dan gak nyangka sekarang aktornya balik lagi. Untuk meranin karakter yang juga bikin aku terpesona. Aku juga udah tau gitu bentuk shadow foldnya. Lewat poster yang aku liat. Dan itu sih yang aku bayangin pas baca. Dua wajah dan satu bentuk mistis itu. Aku bakal ngendernin semua itu sampe aku beres baca tiga buku. Karena aku masih pengen ngejaga dunia. Dan imajinasi yang aku bikin buat cerita ini. Walaupun bilang beberapa. Wajah karakter aktornya itu udah cukup mempengaruhi. Agak menderita juga sih. Karena aku sebenernya pengen liat. Dan setiap aku buka medsos. Terutama twitter. Agak deg-degan gitu. Kadang tiba-tiba suka muncul gitu. Dan aku kayak nge-freeze. Ini ongadin scroll. Jadi satu udah beres nih. Tinggal dua buku lagi. Jadi mari kita baca buku ketiganya. Ya gak aku udah tunggu-tunggu. Ya gak aku sengaja tunda dulu. Sampai aku beresin review ini. Paling gak bikin videonya. Biar gak terpengaruhi gitu. Sama cerita yang di buku ini. Oh lumayan tebel. Maksudnya lebih tebel dari yang buku pertama. Sepertinya. Coba kita lihat. Iya kan. Sedikit lebih tebel. 460. Petanya bagus banget. Udah. Nah itu dia review aku untuk Shadow and Bone. Kareli Barugo. Cerita fantasi yang butuh perjuangan untuk dipahami. Tapi setelah aku menyerap semua informasi. Aku suka dan bisa nikmatin ceritanya. Dan aku sekarang ngerti. Apa yang dirasain pembaca lain. Soal sang kelam. The Darkling ini. Terakhir kali aku begitu. Terpesona. Atau tertarik sama karakter itu. 4 dari Divergent yang aku baca 2013 gitu. Kasih tau aku kalau kamu udah baca buku ini juga. Dan kira-kira momen apa di bukunya. Yang kamu rasa harus muncul di Netflix adaptasinya. Kasih tau aku di kolom komentar di bawah. And if you like this video. Don't forget to give thumbs up. Subscribe. And thank you for watching. Jerawat, jerawat, bekas jerawat.